Kita wali informasi yang pertama, dua unit rumah warga di Kelurahan Yobedistrik Abepura, Kota Jayapura, hangus terbakar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat keamanan. Peristiwa kebakaran kembali melanda dua rumah warga di Jalan Sarmi RT02 RW06, Kelurahan Yobedistrik Abepura, Kota Jayapura, pada Rabu malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Bangunan yang terbuat dari kayu menyebabkan api dengan cepat melahap kedua bangunan rumah milik keluarga Dewiri dan keluarga Rumainum. Empat unit mobil damkar pemerintah Kota Jayapura dibantu dengan satu unit water cannon milik Brimopolda, Papua, dan satu unit monitor milik TNI Angkatan Laut, dan satu unit water supply milik PDAM dikerakan guna memadamkan api. Hingga pukul 21.00 baru api berhasil dipadamkan. Kabit damkar Kota Jayapura, Margareta Veronika Kirana mengatakan dalam peristiwa tersebut tidak karena korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Margareta Veronika Kirana menjelaskan berdasarkan keterangan saksi, api berasal dari rumah milik keluarga Dewiri, namun penyebabnya belum diketahui dan masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Dengan menurunkan empat unit mobil damkar, yaitu masing-masing dari setiap pos, ditambah dengan dua unit dari mobil supply kami. Kemudian ditambah lagi bantuan dari teman-teman dari water cannon Brimopolda, dan ditambah juga dengan dari TNI Angkatan Laut. Kami juga dibantu dengan satu unit mobil water supply milik PDIM. Harapan kami dengan kejadian ini, kami berharap warga masyarakat untuk lebih berhati-hati. Dari Kota Jayapura, Fredy Nuboba, Ainus Jayapura melaporkan.